Iya, iya betul. Seakan bahwa dongeng itu benar adanya. Karena ini tangannya, tulangnya itu kan, rangka tangannya menyerupai tangan manusia. Sama jari. Hai, Assalamualaikum Wr. Wb. Barakatuh, saat ini saya berada di lapangan gelora 12 Februari di Pagimana, seperti ini. Pada hari ini dilakukan pembukaan Festival Gelora Pagimana 2020. Yang direncanakan, kegiatan di sini ada pameran seperti itu. Dan direncanakan itu akan berlangsung selama kurang lebih satu bulan. Seperti itu dan rencananya sebentar sore akan dibuka. Dan saat ini saya berada di salah satu stand yang ada di dalam lapangan sini, yakni di stand desa Jaya Bakti, seperti ini. Nantinya akan dibuka pada sore hari ini. Banyak stand dari masing-masing desa yang ada di kesempatan Pagimana. Nah, dan saat saya berada di sini, saya tertarik dengan sesuatu seperti ini yang nampak di belakang saya. Seperti ini. Ini menurut keterangan dari para masyarakat. Dan ini ada di sini dipaparkan atau dipamerkan oleh warga desa Jaya Bakti dalam stand mereka, dalam rangka Festival Gelora Pagimana tahun 2020, seperti ini. Ini adalah tangan dari Duyung, seperti itu. Yang kita ketahui bahwa selama ini ada mitos Putri Duyung, seperti itu. Dan percaya atau tidak, banyak masyarakat mempercaya itu. Seperti itu, sudah nampak di sini. Ini adalah jari-jari, seperti itu. Ini kelihatan kelingking jari manis, terus jari ini, seperti itu. Ini adalah tulang bagian bawahnya. Menurut keterangan warga, bahwa tulang ini, ini sudah hampir kurang lebih 30 tahun. Seperti itu. Ini usianya sudah kurang lebih 35 tahun. Ini tangannya Ikan Duyung. Siripnya, apa? Kalau kita bilang tangannya. 35 tahun yang lalu, ini dia kena jaring. Nama Bapak Jainuddin masih milik. Kemudian dipelihara. Dipelihara, tiba-tiba mungkin tidak sesuai dengan lingkungan hidupnya di laut. Selanjutnya, si Ikan Duyung ini mati. Mati. Ada dua ekor ini. Ada dua ekor. Dapat. Mati. Kemudian, setelah mati dikupas. Dikuliti, dikuliti. Dikuliti. Rangkanya ada lima jari. Biar dua kaki. Kaki yang rusuknya juga sama dengan manusia. Tulang rusuknya juga? Ya, sama juga. Tunggul ini kepala juga sama. Siritnya juga, Pak. Siritnya juga. Ini kan modelnya begini, Pak. Dia mempunjuk rangka manusia. Yang siripnya kiri kanan, Pak. Ternyata dikuliti, dilihat, diteliti kulit jahit seripnya itu, ternyata sama dengan tangan manusia. Ini tangannya. Lima jari. Jadi, ada kan dongeng. Cerita tentang Duyung. Bahwa berasal dari manusia. Jadi, semakin pemikiran masyarakat itu seolah-olah benar. Bahwa betul yang mitos itu ya, cerita legenda itu, ini yang... Iya, 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 iya. Iya, iya, betul. Seakan bahwa dongeng itu benar adanya. Karena ini tangannya, tulangnya itu kan, rangka tangannya menyerupai tangan manusia. Lima jari. Siapa pemiliknya, Bu? Pak Jainudin Masulili. Jainudin Masulili, warga desa Jaya Bakti ya. Warga desa Jaya Bakti. Ini seumur dengan anaknya yang sudah pene sekarang. Ibu Yuyun masih lili. Oh, begitu. Ibu Yuyun. Iya, iya, Pak. Kalau dia dikasih, menangis begitu, bisa dia menangis. Bisa? Ada air matanya. Yang waktu awalnya masih ada ini? Iya. Kita bahasa-bahasa yang tidak... Tidak mengenakan begitu? Dia menangis. Dia bisa menangis. Kerangka tulangnya yang lain, Bu? Kalau kerangka tulangnya yang lain, ada sebagian masih ada sama. Masih ada di rumah? Kemudian kulitnya masih ada sama. Dia kan dia berbentuk. Kalau ikan ini itu kan dia berbentuk. Dia kan lumba-lumba. Lumba-lumba. Iya, dugong. Lumba-lumba. Nanti setelah dipunisi, biar gelap-gelap. Lihat ke luar dagingnya. Lihat ke luar dagingnya, kan? Rantuan-dagingnya. Iya. Tiba sudah lama. Ada kan juga ketakutan. Kena jaring dia awalnya. Kena jaring awalnya. Wah, ini tahapannya dikira-kira berapa tahun. Berapa tahun. Diperliara itu, Pak. Diperliara. Si Ibu Yuyun yang lahir? Iya. Dikasih nama. Diyoh. Diyoh yang juga bahasa. Bahasa baju. Ikan Diyoh bahasa bajunya Diyoh. 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 Ibu Yuyun penama itu. Fotokosonya Diyoh. Ikan itu. Udah. Karena 75 tahun yang lalu. Lalu kan belum. Dulu kan belum jaman HP ya. Belum jaman. Iya. Belum jaman sekarang mungkin. Matang viral dia. Iya. Iya. Ini nanya pemahaman desa rakyat. Bahwa ternyata dong yang itu ada kebenarannya. Iya makasih bu informasinya. Iya. Iya. Dari stand pameran lokasinya bakti dalam rangka festival Gelora Pagimana tahun 2020, Akhtar mengembarkan. Saat ini saya berada di lapangan Gelora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di lapangan Gelora.